Aparat keamanan TNI Polri masih terus melakukan pencarian terhadap Kapten Philips Martin yang diduga kuat telah disandra oleh kelompok kriminal bersenjata. Pangdam 17 Cenrawasi Maizhen TNI Muhammad Mustafa Saleh mengatakan pencarian terhadap Kapten Philips Susi Air terus dilakukan. Namun pencarian dengan cara dialog bersama tokoh agama serta masyarakat setempat. Selain pencarian dengan cara dialog, Maizhen TNI Saleh juga bersama TNI Polri tetap melakukan operasi dan strategi tersendiri guna menemukan pilot tersebut. Hingga kini penyisiran terhadap kelompok kriminal bersenjata masih terus berlangsung di distrik Paro. Bahwa sampai dengan saat ini kebetulan saya diminta oleh Pendeta Lidius untuk mengutamakan pendekatan dialog. Jadi ini sampai saat ini kami dari TNI Polri masih memberikan, memberi ruang kepada tokoh masyarakat, tokoh agama untuk melakukan dialog. Dialognya seperti apa? Kami persilahkan kami itu nanti tanya aja sama para tokoh-tokoh masyarakat, ya, tokoh agama. Saya sampai dengan batas mana dialognya itu dilakukan oleh mereka, ya. Sedangkan kami tetap mempersiapkan bersama Polri untuk operasi bagaimana penyelamatan pilot tersebut. Pasca pembakaran pesawat Susi Air yang dilakukan oleh kelompok kriminal bersenjata pimpinan Egyanus Kogoya, aparat TNI Polri telah mengevakuasi warga Paro ke ibu kota Kenyam Duga, Papua, Pegunungan dengan menggunakan helikopter. Dari Duga, Papua, Papua, Pegunungan, Omega Batkorumbawa, EY News melaporkan.